Kewaktu kasus talian, saya pernah penjarain orang, ya, jadi kita tunggu saja. Ini terjadi lagi nih, kamu kebetulan? Iya, ini udah saatnya saya sebagai orang tua untuk membela dia. Jadi kemana-mana orang tua, lalu banyak diem aja, lalu banyak diem aja. Karena satu, dua, tiga, saya diem. Wah, makin saya diemin nih, okon-okon comberan nih, makin banyak nih ya. Makin banyak yang begini ya, dia, lu belum tahu mulut gue, lu padahal lihat, lu udah nyenggol keluarga gue, dan apa, salahnya anak ini apa, coba, teman-teman ngomong kasih tau, apa? Petra ngapain? Lawyer kepala wartawan, ada gak? Apa? Itu, account gue kenal juga, enggak, apa juga, enggak. Tapi kalau gue track sampai bawah, dia pernah punya account sendiri, tapi gak naik. Tapi setelah dia bikin account gosip, jadi naik, itu kan miris. Kan seharusnya ketika lu punya account gosip itu, setahu saya memang lu harus punya, izinnya, PT-nya, harus itu kan harus resmi. Ya, kesian teman-teman yang memang media beneran, akhirnya gara-gara account bodong gitu, kita jadi enggan untuk diwawancara. Karena saya punya perusahaan media, jadi saya berhenti untuk wawancara dengan kalian. Saya mengerti apa yang kalian mau, tapi kalian mau beritakan apapun terserah, tapi berikan yang edukasi. Jangan demi keuntungan. Sarwenda marah, karena, marahnya dimana? Saya cuma ngomong gini, ya, Sarwenda sempat marah sih, tapi headline-nya itu mengganggu kami banget. Mengganggu kami. Jadi kami gak suka ada pemberitaan-pemberitaan hal itu yang kayak gitu-gitu tuh gak suka. Nah, karena dia sudah mengubah foto anak saya, dia ngedit-edit yang kayak gitu, ya sudah. Tiba saatnya untuk saya memang harus turun langsung. Ya, dan kenapa di saya melaporkan, karena itu dia menggunakan nama Uben dan Bensu itu adalah, dimana Bensu ini sudah sebuah nama perusahaan saat ini. Kenapa veteran peto, bukan saya melaporkan, yang melaporkan adalah pihak manajemen yang dilugikan. Ya, jadi menurut saya sudah jelas semuanya. Jadi kalau saya berbicara di sini atas nama orang tua, bukan atas nama orang yang melaporkan. Lepon terbaik, terbaik juga gimana? Belum, aku aja belum telepon nama. Orang gue baru keluar lagi, udah lah ketemu, lu belum telepon adik gue juga.